Intro Kembali berjumpa Renungan Malam dengan Pendeta Jonny Steven Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian Shalom Saya Pendeta Jonny Steven Menyapa Saudara Melawih Renungan Firman Tuhan pada malam hari ini Kitab Roma Pasal yang ketiga ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-26 Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya Sebab tidak ada perbedaan Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma Karena penebusan dalam Kristus Yesus Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman Dalam darahnya hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan pada masa ini Supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya pada Yesus Bapak-Ibu setara sekalian Saya teringat ungkapan dari Tim Keller yang mengatakan ada tiga macam Manusia mendekati atau dalam pendekatan terhadap Tuhan Yang pertama yaitu macam orang yang digolongkan Yaitu orang yang beragama Yang kedua yaitu golongan atau kelompok non-agamawi Dan yang ketiga dari kelompok orang yang di dalam Injil Sudara sekalian manusia agamawi menjalankan hukum-hukum agama untuk mendekati Tuhan Sedangkan orang-orang yang di kelompok non-agamawi Menggunakan suatu pendekatan membayangkan Bagi mereka tidak ada Tuhan Tidak perlu juru selamat Mereka sendiri adalah juru selamat untuk dirinya sendiri Kedua kelompok ini sudara-sudara orang-orang yang demikian Sama-sama menolak Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat secara pribadi mereka Namun ada kelompok yang ketiga yang kita sebutkan disini adalah Yaitu mereka yang mendekati Tuhan melalui Injil Yang Tuhan sediakan untuk manusia Mereka hanya mengandalkan anugerah Tuhan Kita semua tidak layak untuk mendekati Tuhan Tetapi Tuhan mendekati kita Serta mengasih kita Tak kalah kita masih berdosa sekalipun Tuhan menyatakan kasihnya kepada kita Dengan mengutus putranya yang tunggal Yesus Kristus Untuk datang ke dalam dunia Serta mati bagi manusia Roma 5 ayat 8 itu dikatakan Tuhan adalah Maha Kudus, Maha Kasih, Maha Adil Sebaliknya kita adalah manusia yang kotor, berdosa Tidak ada kasih yang sejati Serta tidak ada keadilan di dalam benak kehidupan manusia ini Alkitab mengatakan manusia telah berbuat dosa Semua manusia telah berbuat dosa Bahkan kehilangan akan kemuliaan Tuhan Manusia dibenarkan oleh karena kasih karunia Oleh karena anugerah Tuhan Tuhan Yesus lah yang menanggung dosa kita Ia menebus dosa kita Pada saat seseorang percaya bahwa Tuhan Yesus mati untuk kita Serta mengampuni dosa kita Mereka yang percaya kepada Tuhan Maka Tuhan akan membenarkan dia Istilah ini dipakai untuk menyatakan Seorang hakim yang menyatakan Kepada seseorang yang berdosa dan bersalah Dan ketika pada waktu hakim ini menentukan hukumannya Dan tiba-tiba ada seorang penolong Yang akan menghapuskan dan melunaskan Segala hutang-hutang konsekuensi dosanya Inilah yang dibenarkan diartikan di sana Dibenarkan bukan karena kemampuan untuk berbuat baik Bahkan serda dipandang dengan baik Tetapi Tuhan Yesus menanggung dosa kita Inilah berita Injil yang harus kita percayai Dan harus kita terima Banyak orang Kristen setelah percaya kepada Tuhan Mereka menyangka kalau mereka harus hidup Dengan berupaya untuk berbuat baik Sehingga kehidupan mereka terlihat seperti rohani Sekalipun namun saudara sekalian Di dalam kehidupan realita kita Kehidupan kita itu seringkali lengah Seringkali kita jatuh di dalam kesengajaan dosa yang kita lakukan Ataupun tidak sengaja Saudara sekalian Anugerah Tuhan Sebenarnya hidup yang kudus Yang menyenangkan hati Tuhan Adalah anugerah Tuhan Yang ia berikan yang Tuhan berikan kepada semua orang percaya Kalau seorang sudah percaya kepada Tuhan di dalam Kristus Maka ia harus mengalami Arti perubahan, pertobatan Pembaharuan budi Pembaharuan pikiran kita Sehingga kita dapat membedakan mana yang baik Yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna Bapak ibu saudara sekalian Oleh karena anugerah Tuhan Kita boleh diselamatkan Oleh karena anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan Kita boleh hidup Dan oleh karena anugerah Tuhan dan kasih karunia Tuhan Kita saat ini boleh dilayakan Untuk datang menyembah dia Kira malam hari ini Dalam renungan singkat ini Ini boleh mendorong kita Menolong kita Untuk datang pada Tuhan Menghampiri Tuhan Karena Tuhan membuka hati Bagi setiap orang yang mau datang kepadanya Dan memohon berkatnya Tuhan memberkati kita sekalian Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan menyertai Tuhan memberkati saudara Jangan lupa setiap hari Rabu malam Mari kita ikuti dengan setia Sapaan firman Tuhan Saudara saya akan tutup Dengan alunan lagu Yang akan disaksikan Oleh musik Angklung Navirision Dengan lagu Berjudul Amazing Greece Sangat besar anugerahmu Silahkan Silahkan Menikmatinya Tuhan memberkati Amen Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton